Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Lentera Sejarah Peradaban Dalam nuansa Ramadan 1440 Hijriah kali ini Kami akan mengulas tentang Batik Wahyu Tumurun Pakaian khusus iktikaf Ramadan Sultan Hamengkubwono I Dalam khasana kehidupan masyarakat Jawa Representasi keagamaan tidak hanya diekspresikan Melalui ritual keagamaan Lebih daripada itu Ekspresi keagamaan dapat disalurkan melalui berbagai media Dari aturan moral Adat istiadat Hingga pada benda-benda khusus yang memiliki nilai religius Salah satu bentuk ekspresi budaya yang sangat erat dengan kehidupan masyarakat adalah batik Selembar kain batik dengan beragam motif yang berkembang berdasarkan daerahnya Telah mereprentasikan tuntunan hidup dan kearifan budaya Yang diwariskan turun-temurun dan bahkan menjadi identitas daerah tersebut Bagi sebagian masyarakat Jawa Makna batik bahkan lebih dari itu Buat mereka Batik tak sekedar kain Tapi punya peran penting dalam kehidupan Sejak masih dalam kandungan Lahir ke dunia Hingga meninggalkannya lagi dan masuk ke liang lahat Menurut kamus besar bahasa Indonesia Batik dapat didefinisikan Sebuah kain yang dilukis menggunakan canting dan cairan lilin malam Sehingga membentuk lukisan-lukisan bernilai seni tinggi di atas kain mori Batik berasal dari kata amba dan tik Yang artinya adalah menulis titik Kalau zaman dulu disebutnya ambatik Hingga kini belum diketahui secara pasti Sejak kapan munculnya berbagai motif batik yang penuh filosofi tersebut Namun keberadaan motif batik ini mulai banyak ditemukan dalam kurun waktu berdirinya kerajaan Mataram Islam Kemudian dilanjutkan pada kerajaan Islam di Surakarta dan Yogyakarta hingga sekarang Meski tidak ada yang tahu siapa yang awalnya menciptakan motif itu Namun motif dan corak tersebut diturunkan melalui pengajaran lisan dan melalui berbagai macam ritual kebudayaan Sebab kain-kain bermotif memang biasanya digunakan oleh masyarakat Jawa untuk menggelar berbagai ritual Motif sidomukti misalnya digunakan karena memiliki makna hidup bahagia dan tentram Sementara sidok asih berarti mengasihi sesama manusia Sido luhur bermakna memiliki kedudukan tinggi Sido mulia melambangkan harapan agar si jabang baiklah hidup dalam kemuliaan Dan sidodadi ialah permohonan agar segala harapan bisa tercapai Salah satu motif batik yang erat kaitannya dengan dakwah Islam adalah motif batik wahyu temurun Batik dengan motif wahyu temurun merupakan salah satu motif yang sering dipakai Motif ini banyak disukai karena keindahan pola dan filosofinya yang mendalam Kita dapat mengenali motif ini dengan mudah dari kekhususan polanya Lihat saja pada pola motif utamanya Pola mahkota terbang tampak lebih menonjol dan tambahan motif sepasang ayam atau burung yang berhadap-hadapan Di dalam mahkota biasanya diberi isen bunga-bunga Sebagai motif tambahan ada yang membubuhkan berbagai pola tumbuh-tumbuhan yang bersemi Atau dalam ragam batik lebih dikenal dengan motif semen Bisa juga dihiasi motif bunga-bunga yang bersebaran atau truntum Motif kukel, sogan, juga granitan Motif tambahan ini sebagai variasi dari motif utama wahyu temurun Mengenai latar belakang dari adanya batik motif wahyu temurun Telah dikenal sejak tahun 1480 masehi di wilayah Yogyakarta Kemudian menyebar ke berbagai daerah Di masing-masing daerah inilah motif wahyu temurun mengalami perkembangan variasi motif Di Yogyakarta motif burung yang biasa digunakan adalah burung merak Burung merak dianggap sebagai simbol lokal Yogyakarta yang menunjukkan asal motif batik Sedangkan di Solo memvariasikan motif burung merak dengan burung ponik Burung ponik bukanlah burung lokal Penggantian burung merak dengan burung ponik ini dikarenakan adanya pengaruh budaya Cina yang saat itu berkembang di Solo Sementara itu menurut Ustadz Salim Afilah Motif batik wahyu temurun diketahui sejak abad masa kepemimpinan Mataram Islam yang pertama Yaitu pada pertengahan abad ke-16 masehi di bawah panembahan Senopati Seiring berjalannya waktu dengan bergantinya kepemimpinan Pada masa Sultan Agung Hanyokro Kusumo yang berkedudukan di Karta Motif batik ini mengalami penyempurnaan Hingga kemudian dilakukan sebagai pakaian iktikaf pada 10 malam terakhir Ramadan Oleh Sultan Hamungkubwono I di Yogyakarta Pada masa Sultan pertama Yogyakarta ini Motif tersebut dikenal dengan nama Wahyu Tumurun Latar Petak Garak Nga Yogyakarta Batik wahyu Tumurun Latar Petak Garak Nga Yogyakarta Mempunyai unsur-unsur sebagai berikut Redi Gunung bercahaya dengan gua di tengahnya Jabal Nur dan Gua Hiro Tempat wahyu pertama turun Elar Sayap Malaikat Sawung Ayam Jago Pertanda waktu Fajar Pada malam itu turun Malaikat-Malaikat dan Malaikat Jibril Dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit Fajar Quran Surat Al-Qadr Ayat 4 dan 5 Ketopong Mahkota Terbang Karena penghafal Al-Quran dipakaikan Mahkota yang bersinar melebihi cahaya mentari Lunglungan Cabang-cabang tumbuhan Sebab yang akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit Quran Surat Ibrahim Ayat 24 Kusuma bunga dan buah sawo kecil sawo beci serba baik Sebab ahlak pembaca Al-Quran harus-haru mewangi dan manis rasanya Surat Ibrahim Ayat 25 Isen-isen keras Susunan batuan granit di pegunungan Sebagai pengingat bahwa gunung pun akan hancur karena takut pada Allah Jika Al-Quran diturunkan padanya Surat Al-Hasr Ayat 21 Dan jangan sampai hati kita mengeras Berkaitan dengan laku spiritual dan budaya lingkungan inti kerajaan Mataram Islam Sangat mereprentasikan nilai-nilai Islam dalam laku hidup sehari-hari Jadi amat keliru jika banyak pihak dari umat yang justru mengambil jarak dari kajian-kajian budaya Jawa Dan secara gegabah melabelinya dengan ajaran yang mengandung kesesatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh